Ini dia bakal tampil sebagai orang kaya Sekarang persiapan, ini pembentukan karakter Kalau dia benar jadi orang kaya, dia gayanya harus seperti apa? Kasih masukkan Gue udah tau udah itu Kalau yang namanya orang kaya, satu dari gaya, kedua kali lagi dari pakaian Ya dari pakaian, dari casing Gaya sama pakaian? Pakaian, gaya atau juru bicara jadi kini gini Ada disebutnya body language ya Body language bahasa tubuh Maaf, karena ketinggian ngomong tuh, bahasa tubuh Jadi body language? Ente gak bisa nih begini-begini nanti Baju dibuka, apakah orang kaya, beda Kalau ente mau pake baju dibuka, baju piyama Lagi dadanya bebulu, bukan kayak ini Bulesnya beda Tuh Ini begini nih Besok-besok Jangan Sekiranya disini tuan rumahnya Bang Minan, ente mesti tanya Mohon maaf Bang Minan Apakah ada sendok atau pirin? Tuh Ben, yang namanya Betawi kalau udah kaya Tau sendiri kapan Betawi ya? Betul Kalau Betawi itu cuek aja Cuek-cuek jangan sampai perapar banget Cuma nyumbang cuek Abiskan Bisa Kalau Betawi Kalau Betawi Kalau digayain tinggi itu udah kagak bakal pas Ente lihat Tokoh kita yang namanya Malik Tonton Itu dia kalau jalan aja jalan nih Mohon maaf nih Aneh temen kecil Habib Rijit Kayak yang bawa tuyul Begini nih Makanya anda biasa jalan begini Gendong tangan aja? Iya, gendong tangan Ini bisa dikembang orang dari belakang Iya, makanya Begitu ibu pun liat Cepet gitu Mankanya anda lagi bilang Pakehan dulu nih Pakehan ya Pertama Besok-besok Kita-kita ini sudah tidak kenal blue jean Pesel dulu Ya Terus muka Ente paham pesel? Gak paham Pecel ya Begini ya Aneh bicara serius Kalau sesuatu yang ente kurang Paham Itu ada bahasa agama bilang Pas alu ahla zikri In kuntum lataklamun Kalau gak ngerti Tanya pak ahlinya Kebetulan ahli Iya kan? Kalau ibaratnya hayak Mohon maaf bang Ente lilin Anah matahari Terangan mana? Terangan lilin Ente lilin Ini cuma ke kamar Ini buat ngepet doang Oh Jauh banget Emang kanya Beser Rapi-rapi Itu Biasain Mohon maaf ya Mohon maaf Kayak lagi Hidur jangan pake kipas bambu Dua Dua beli ini Bener Kipas bambu Itu paling-paling Di tubuh juga ketawa Yang paling ketara itu Dari mimik Terutama Model ketawa Itu orang kaya Rata-rata Punya gaya tersendiri Kalau ketawa Ketawa yang bagus Seperti apa Ketawanya gak boleh ngakak Begitu doang Begitu aja bang Dikit aja Jadi ketawanya jangan Jangan Nih Ente liat nih Adul ngebencong kali Wah Marah kagak Pantes Begitu Ente dengerin gak Ada bicara apa nih Yang namanya orang silat Bukannya begitu Silat itu Ibaratnya begini Kepunyaan kita sendiri Tapi peninian Tidak lagi kaya Nih kalau lagi kaya Begini nih Ada orang di cipulir Begitu yang ke naik Begitu Gue tau dulu Itu Begitu doang Gue ngerin nanti Saya gak bencong Gak tapi bener juga